Ini adalah satu langkah yang terbaik, sehingga mereka kalau menurut saya sangat berpotensi untuk sampai ke pelaminan. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko, tidak ada yang namanya misteri yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Haris Frisa dan Hafiza Dewi Anjani, saya sih bilang mereka udah fix jadian karena ada satu momen, satu detik di video mereka. Kita cari di videonya di Haris Frisa Entertainment, videonya judulnya Q&A Part 1, disitu di menit 18.57. Nah, itu disitu Dewi ditanya tentang perubahan Haris Frisa, dan terus Hafiza atau Dewi ini tadi menyebutkan satu persatu sampai akhirnya dia bingung mau apa, terus apalagi yang, dia ngomong yang disini, yang itu sayang, sayang artinya yang lain gitu. Nah, kalau mereka nggak ngaku, biarkan kartu ini akan membuka faktanya. Kita akan langsung lihat, seperti biasa 10 kartu, kalian duduk manis, saya akan bacakan, dan kita akan lihat apakah hubungan kali ini akan sampai ke pelaminan. Iya! Dari kartu pertama, sepertinya mereka ini sudah saling mengetahui keburukan satu sama lain. Sudah belajar dari kedekatan mereka di waktu sebelumnya. Sehingga akhirnya saat ini kalau terjadi sesuatu, mungkin akan lebih kalem, lebih mengalah, dan nggak memaksakan egois mereka. Nah, ini diakui oleh Devi bahwa Haris Frisa berubah, Devi pun juga berubah, Hafiza di sini juga berubah. Jadi, kalau menurut saya di sini, saat hubungan ini saling dewasa mengetahui kekurangan dan menerima, dan nggak memaksakan apa yang harus diingini oleh dirinya sendiri, maka saya pikir ini adalah pertanda pertama bahwa ini bisa saja, sangat mungkin, akan mengarah ke pelaminan. Karena pernikahan tentang bagaimana menerima, tidak hanya baiknya, tapi juga keburukan atau kekurangan dari pasangan kita. Nah, kartu apa lagi kira-kira? Kalau 10-1 itu masih 10 persen. Kita lihat yang lainnya, nah judgment. Kalau di sini, masyarakat sendiri bisa menilai. Saya aja sempat bingung. Waktu, jadi sebelum akhirnya mereka ini jadian, saya tuh nggak tahu, Hafiza, karena nggak pernah nonton sinetron. Walaupun perannya di sini kebanyakan antagonis, tapi ternyata followers dan juga pendukungnya ini banyak. Karena orangnya sebenarnya baik, tapi karena ya mungkin wajahnya di situ tegas, terus wajahnya itu serius, mungkin dapat perannya seperti itu. Nah, akhirnya juga kalau menurut saya di sini, ini dulu tuh saya pikir itu kayak Hafiza itu kayak harcis gitu loh. Singkatan, Haris Friza dan siapa. Atau singkatan namanya Haris Friza. Namanya aja mirip, wajahnya juga mirip, tone kulitnya ya, bersama ya. Tapi mungkin kalau Haris Friza lebih coklat sedikit. Tapi ini kayak mereka ini diciptakan kayak satu sama lainnya. Kan beda banget Haris Friza, marhichis-marhichisnya kan kecil, imut. Nah, kalau ini sama-sama semampai, terus ini pokoknya sama lah. Asalnya Medan dan Aceh, ini deketan. Jadi kalau saya bilang di sini, ini orang-orang ini sudah menjodoh-jodohkan dari dulu. Dan kayaknya memang jodohnya ya sama ini. Ini kayak petunjuk nggak sih mereka yang sama, terus orang yang berjodoh tuh wajahnya sama. Menurut kalian gimana? Bener nggak sih perkiraan saya ini tadi? Nah, kita juga akan coba tahu dari kartu ketiga ini akan ada apa. Nah, kalau saya bilang di sini sesuatu yang masa lalu ini, mereka masih takut. Jadi mereka ini takut sesuatu yang di masa lalu ini kembali. Dan memisahkan mereka, dan mereka nggak akan bareng lagi. Nah, untuk ini mereka harus hijrah, menuju ke yang lebih baik. Sehingga saat ini pun, karena ketakutan ini, mereka nggak mau komitmen dulu. Kayaknya mau jalanin dulu aja. Saling mempelajari, satu sama lain. Ingin mencoba untuk mengetahui kayak gimana, kalau memang cocok ya mereka lanjut. Tapi yang penting mereka menjaga komitmen, menjaga perasaan, dan nggak ingin kecewakan satu dan yang lainnya. Kita lihat lagi ada kartu apa yang akan memberitahukan mereka ini. Nah, mereka pun juga memiliki latar belakang pekerjaan yang sama. Saling bisa mengerti, dan kalau seperti ini kan jadi nggak cemburuan. Nah, kalau sama-sama artis sinetron kan tahu, saat dipasangkan dengan artis yang lainnya nggak terus baperan. Dibandingkan kalau ternyata sama yang lain, apalagi kalau netizen Indonesia ini sukanya ngejodoh-jodohin. Jadinya kan, kalau seperti ini akan lebih enak. Dijagain juga. Dan mereka akan, kalau saat berpasangan dengan yang lain, netizen ini juga akan nggak menshiping. Karena dengan seperti ini, ini satu ekosistem yang akan menjaga hubungan mereka pun akan baik. Ingat loh, netizen ini juga berperan penting memisahkan dan menyatukan para idola mereka. Dan ini adalah satu langkah yang terbaik, sehingga mereka kalau menurut saya sangat berpotensi untuk sampai ke pelaminan. Nah, apalagi yang kira-kira bisa kita ambil di sini. Kita lihat di sini. Ah, Ace of Wands. Ternyata mereka juga memiliki cita-cita yang juga sama. Dan kalau kita lihat di sini, mereka berdua ini sama-sama merantau. Sama-sama ingin membahagiakan orang tua mereka. Sama-sama ingin mendapatkan banyak sekali kemapanan sebelum akhirnya menikah. Jadi kalau saya pikir sih kesamaan ini akan membawa ke masa depan yang sama. Dan berbeda dibandingkan kalau ternyata ketemunya sama orang Jakarta. Orang yang memang lahir dan besar di sini. Pandangannya berbeda. Jadi kalau saya pikir di sini, ini adalah satu petunjuk juga bahwa mereka ini memang ditakdirkan untuk bersama. Kalau ditanya di sini, udah balikan apa belum? Makanya tadi kan saya bilang, tapi kita pastiin lagi. Nih, kalau dibilang balikan, ya mereka sudah balikan. Dan mereka ini sudah melakukan sesuatu yang mereka dulu sering melakukan. Kayak manggil sayang, saling mengingatkan kalau harus makan atau menjelang tidur. Bangun mereka saling mengingatkan. Dan kalau saya pikir sih ada sesuatu yang mereka lakukan on daily basis. Dan mereka ini memiliki komitmen dan menjaga satu sama yang lain. Kalau saya kira, ini nggak usah nungguin deh mereka. Ini udah jelas, udah telek-telek banget mereka ini jadian. Fix, tinggal ini tadi loh. Kartu-kartu ini mengarahnya ke pernikahan atau ada sesuatu yang lain. Kalau saya pikir hanya ada satu kekhawatiran, takutnya terjadi sesuatu yang memisahkan mereka. Ini juga kita belum tahu apa yang membuat mereka terpisah. Ya kalau kerangka besarnya mungkin ego. Tapi apakah itu kita belum tahu? Cuman kalau di sini, sepertinya memang ada satu petunjuk bahwa Haris Frieza akan lebih pilih untuk serius di sini dibandingkan mencoba dengan yang baru lagi. Dan apalagi sih kira-kira yang akan membuat mereka ini akan pantas untuk bersama. Usianya sudah pantas. Ya walaupun mungkin belum 25 tetapi nanti ini akan menuju ke sana saat mereka nanti sudah matang. Jadi kalau saya pikir sih satu tahun, dua tahun hubungan terus kemudian menikah adalah saat yang tepat. Mengingat mereka sekarang juga lagi terikat kontrak untuk syuting. Dan sibuk banget sehingga waktu untuk mereka ini saling mengenal satu sama lain lagi seperti dulu atau mungkin lebih. Itu berbeda dengan kalian semua yang mungkin punya waktu lebih banyak dibandingkan artis sinetron stripping yang tiap hari harus syuting. Dan kalau menurut saya ini tinggal komitmen yang benar-benar harus diaga. Kalau ini memang bisa dijaga, pernikahan adalah untuk mereka. Kalau juga nanti dilihat di sini, saya sih akan melihat kalau mereka kayaknya nggak akan go public. Jadi nggak akan ada pernyataan resmi. Tiba-tiba aja mereka sudah, ya itu tadi, saling panggil saya. Tiba-tiba saja nanti di konten kalian akan lihat mereka sudah mesra. Dan kalau saya lihat di sini, ini adalah satu hal yang akan terjadi di tahun ini dan mungkin ya sudah terjadi. Dan kalau memang ini terjadi, tahun depan ini sangat mungkin terjadi sesuatu yang lebih lagi. Tapi yuk kita jagain dulu dengan ini yang terjadi, saya pikir sih ini akan lebih serius. Dan kalau sudah dua kali balik, ini keseriusannya akan lebih nyata. Jadi kalau orang ada yang bilang, ini jangan-jangan kayak Harchies kemarin. Kayaknya nggak. Kalau Harchies kan temenan, bikin konten bareng. Kalau di sini sih sudah jelas mereka punya komitmen dan saling menjaga perasaannya satu sama lain. Kalau ditanya lagi kira-kira keluarga akan seperti apa, saya lihat sih keluarga sangat mendukung mereka berdua. Karena juga satu sama lainnya yang tadi saya bilang, mereka saling mengerti profesi dan juga apa yang harus dilakukan. Kewajibannya sebagai profesi itu. Jadi saya pikir mereka mengembalikan sepenuhnya dan harapannya sih kali ini ya sudah lah serius aja. Karena keluarga sebenarnya menginginkan banget mereka ini segera bersama. Ini adalah satu hal yang saya lihat akan juga terjadi. Dan kalau dilihat dari kartu ini, seharusnya kalau seandainya tahun ini mereka itu barengan atau go public, mereka ini bisa menikah kapan aja. Jadi kalau menurut saya saat ini pun mereka memiliki kekuatan untuk naik ke pelaminan kapanpun. Sepertinya satu sama lain sudah saling menginginkan. Cuman kayak, bener atau enggak ya? Jangan-jangan salah kayak kemarin ini yang perlu dipastikan. Tapi mereka berdua ini memiliki satu dan yang lain. Dan tidak ada seorang pun yang kayaknya akan bisa mengganggu. Dan mereka saling membutuhkan, kalau kartu itu magician, artinya semua will, kemauan, keinginan itu ada di tangan mereka. Dan mereka bisa memutuskan kapan saja. Untuk kalian yang belum bisa memutuskan silahkan hubungi nomor di bawah ini. Tapi itu yang saya bacakan antara Haris Frisza dan Hafizha Devi Anjani. Menurut kalian seperti apa? Tulis komentarnya. Bener enggak sih kalian dengerin kata yang itu? Jangan-jangan saya yang salah denger. Tapi udah saya ulang sampai 6 kali. Dan ternyata bener. Dan semoga mereka berbahagia. Doakan yang terbaik dan dukung idola kalian. Serta ambil positifnya dan hindari apapun yang kira-kira kalian anggap negatif. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam. Terima kasih.